Oke guys kembali lagi dengan saya Fennec PR Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari manwa berjudul Eternal God Emperor Video ini jelas merupakan kelanjutan dari video part sebelumnya Jadi buat kalian yang belum menonton, saya sarankan untuk menonton lebih dulu Supaya lebih mudah memahami alur ceritanya Dan oke tanpa perlu banyak baca basi kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya Sebelumnya Rogen datang ke kolosium dan dia pun memutuskan untuk ikut berpartisipasi Yusutau tidak akan bisa menahannya sehingga dia pun kemudian hanya meminta Rogen berjanji padanya Untuk segera mengaku kalah saat menghadapi lawan yang tangguh Rogen pun memintanya tidak perlu khawatir menegaskan jika dia sendiri tahu batasannya Peraturan kolosium ini jumlah simpel yaitu siapapun orang diperbolehkan masuk arena sebagai penantang Karena kesempatan datang dengan dirinya untuk membunuh Rogen Di kolosium biar kerajaan tidaklah akan bisa memproteskan aturannya yang sudah jelas Lawan Rogen adalah seorang dari keluarga Hau bernama Hau Shiki seorang pengguna tombak Dia pun kemudian menyuruh Rogen segera mencabut pedangnya dan Rogen pun menjawab Sayangnya kau tidak layak jika aku melakukannya aku khawatir aku akan melukaimu balasnya jelas saja itu membuat Hau Shiki sangat marah karena diremehkan bocah sepertinya dia pun kemudian langsung membuka serangan lopat menyerang Rogen dan Rogen bunyik putih menampar wajahnya cukup keras mengembaskannya hingga keluar arena kau itu sungguh melebih-lebihkan diri musti reko terlalu lemak untukku ucap Rogen memalingkan badan Hau Shiki pun menerima kekalahannya menyadari perkataan Rogen itu memang benar dan dia pun kemudian berterima kasih atas belas kasih hanya para penonton pun takjub atas keibatan Rogen yang mampu mengalahkan lawan dengan satu gerakan saja Mereka pun mulai bertanya-tanya siapa dia itu sebenarnya dan seseorang pun kemudian berteriak mengatakan dia adalah pangan sembilan yang baru saja menerima tanda Senwu beberapa bulan yang lalu berita pun menyebar sangat cepat setelahnya layaknya angin membuat Rogen semakin terkenal Ceng Feng pun jelas sangat kesal karena nethat ingin mempermalukannya justru menjadi sebaliknya siangling pun makin terpana akan kemampuan Rogen begitu juga Yusuf menjadi semakin penasaran dengan apa lagi yang Rogen cembunyikan kembali ke sisi arena sepenantang pun kemudian memasuki arena dia pun kemudian langsung menyerang Rogen tanpa banyak bacot dan Rogen pun lagi-lagi mengalahkan dan lawannya dengan satu tamparan pertarungan berakhir sangatlah cepat penantang berikutnya kemudian masuk dan hal yang sama terjadi Rogen mengalahkannya dalam satu bukulan saja penantang berikutnya kemudian masuk lagi dan Rogen belum mengalahkannya dengan satu tendangan total sudah lah empat kemenangan beruntung dia dapatkan membuat para penonton bungkam karena semuanya dikalahkan dengan satu gerakan saja Hei Hei meskipun dia tidak pernah menggunuskan pedangnya tapi serangannya menunjukkan bentuk pemahaman pedang sepertinya kemampuannya setidaknya pada tahap menengah dari ranah pedang mengikuti pikiran jika dia bertahan sampai ronda ke-8 aku akan mengalahkannya sendiri pikir pria kebas penantang berikutnya pun memasuki arena kali ini dia menggunakan dua gada besar penjata namun lagi-lagi Rogen mengalahkannya dengan satu bukulan saja mengirimnya terbang Yusuf pun sangat terkejut karena lawannya itu seharusnya merupakan tahap akhir alam kuning begitu juga siangling menjadi semakin jatuh hati pada Rogen artinya benar-benar bertebar melihat kemampuannya sementara Zheng Feng pun mulai panik dan dia pun akhirnya mengeluarkan kartu asnya meminta bahwa hanya memanggil Hanfu dan kembali ke sisi arena penantang ke-7 pun memasuki arena seorang gadis dengan jatah jambuk ada pun penantang ke-6 nampaknya juga dikalahkan dengan satu gerakan saja sehingga itu langsung dilewati gadis campuk pun menyapar Rogen dengan normal sebelum kemudian meleparkan campuknya membuka serangan campuknya itu pun kemudian meleset berkelok layaknya ular membuat Rogen terkesan meski tetap saja dia mampu menghindarinya Rogen pun kemudian menyerang balik belakang maju sebalik tadi menghindari campuknya dan dia pun kemudian mematok nadi gadis campuk tersebut gadis itu pun berteriak kesakitan mungkin karena pembuluh darahnya yang terhenti campuknya pun terjatuh dan Rogen kemudian menyuruhnya segera pergi saja gadis itu pun mengakui kealahannya dan kemudian berterima kasih atas belas kasihan Rogen dan akhirnya gilaan pria kipas pun telah tiba karena Rogen yang sudah memenangkan tujuh pertandingan secara beruntun nampaknya itu memanglah kebiasaannya untuk menantang pada ronde ke-8 apapun itu dia pun kemudian melompat masuk ke arena dari bangku penonton cara masuk yang benar-benar sama seperti jeng weng pria kipas itu pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama su bingseng dan melihat cara masuknya nora itu pun Rogen merasa jijik bertanya-tanya mengapa hampir seluruh tuan muda tempat memiliki cara masuk yang sangat konyol apapun itu bingseng pun kemudian meminta Rogen untuk mencabut pedangnya memperingatinya tenang saja secara alami aku akan mencabut pedangku jika menurutku kau memang layak belas Rogen maka pangeran ke-9 harus berhati-hati kalau begitu 9 petarung kuat telah mati karena kipas tulang besiku semoga pangeran ke-9 tidak akan menjadi orang 10 balas bingseng membuka serangan menciptakan banyak ilusi Oh jadi kau datang untuk mencegahku masuk 10 besar baiklah mari kita lihat apakah cukup mampu untuk melakukan itu belas Rogen menahan serangan bingseng dengan pedangnya gelombang kejut luar biasa pun tercipta secara alami dari pendorokan keduanya menggemparkan arena seperti yang diharapkan kau cukup buat dan layak untuk ku menggunuskan pedang ucap Rogen hentikanlah omong kosongmu jika kau punya keterampilan maka bertalunglah saja belas bingseng melihat mereka pun Cheng Feng semakin esmosi memikirkan Rogen yang bahkan mampu mengimbangi bingseng dan tepat di belakangnya bawahnya pun membawa seseorang tidak lain adalah seorang petarung setengah manusia penawa Hanfu yang merupakan bawahannya Hanfu pun memberikan hormat dan Cheng Feng pun kemudian langsung ke intinya memintanya untuk membunuh Rogen jika bingseng kalah darinya Hanfu pun tertawa menerima perintah berjanji akan melakukannya sekalipun harus peranggut nyawanya sendiri dan kembali ke sisi arena Rogen pun kemudian mulai melesatkan serangan beruntun bingseng pun terus menciptakan ilusi mendarinya namun Rogen bahkan mampu mengikuti seluruh pergerakannya Rogen pun mampu menebas semua ilusi miliknya hingga akhirnya bingseng pun tertebas memutahkan darah Bagaimana bisa dia mengalahkan bayangan kuanya dengan beberapa serangan saja kekuatan orang ini jauh di atasku ucap bingseng menyadari kondisinya dan sementara itu Rogen tiba-tiba muncul tepat di belakangnya Rogen pun kemudian melepaskan teknik sakit breaking plumsword mengukir bunga kristal es pada tubuh bingseng lagi dan lagi kemenangan yang cukup mudah Yuzu pun sangat terkesan agar kemenangan tersebut berpikir apakah Rogen memang selalu berpura-pura lemas lama ini bahkan membuatku khawatir jika Ayah tahu tentang ini dia akan mengadakan perjamuan karena kebahagiaan ucapnya ini lebihlah mengarah pada perkembangan Rogen yang sangat amat cepat sehingga betulah dari sudut pandang Yuzu dia merasa jika Rogen menyembunyikan kekuatannya karena dalam satu bulan setelah ujian tahunan dapat berkembang begitu pasat sungguh sangat mustahil sementara di sisi lainnya yang lebih pun merasa cemas karena Rogen yang masih tetap berada di arena dia takut Rogen tidak akan mampu menghadapi lawan berikutnya yang jauh lebih tangguh bertanya-tanya apakah Rogen memang begitu ingin melanjutkannya sementara Rogen sendiri tentu memiliki alasan tersendiri yaitu dikarenakan dia merasakan aura membunuh yang sangat kuat mendekat dan benar saja itu di dalam lain adalah hanfu yang langsung melompat dari bangku penonton tepat diatasnya dia mengantapkan kapak sangat kuat yang untungnya sempat Rogen hindari dengan melombat Hei bocah kau cukuplah kuat kau layak untuk dibunuh ucap hanfu Yuzu dan Xiangling pun panik secara serentak karena hanfu itu adalah sosok sangat terkenal brutal dan kuat Hei bocah ada dua wanita cantik yang mengkhawatirkanmu kau itu benar-benar sangat beruntung tapi sayang itu justru membuatku semakin ingin membunuhmu terimalah ini jupat kei pun mengantapkan kapaknya yang kemudian langsung ditangkis oleh Rogen daya ledaknya sangatlah tinggi sungguh tidak normal Rogen pun terlepas ke belakang Rogen pun dengan cepat menyadari jika dia itu patibukalah manusia dan seolah memperjelasnya Yuzu pun kemudian berteriak minta Rogen untuk segera menyerah saja karena hanfu itu adalah seorang penggila bela diri tidak ada musuh yang dapat bertahan melawannya teriaknya itu benar dia adalah budak setengah manusia linjang feng dia pasti akan membunuhmu tidak perlu melakukan pertempuran habis-habisan melawan orang gila itu balas yang link bagaimana bocah kedua gadismu menyuruhmu untuk menyerah jika kau tidak melakukannya kapak perangku akan membelak menjadi dua ucap hanfu itu benar panger respilan jika kau takut mati lebih baik kau harus menyerah sekarang juga jika tidak aku takut akan sulit menjelaskan ke sang ratu balas jeng feng namun Rogen tidaklah peduli kita itu belumlah bertarung terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan mati dan yang akan hidup balas Rogen dasar suarokan hanfu tunjukkanlah kekuaranmu pada pangeran sembilan jangan biarkan dia mengincarmu balas jeng feng baiklah pangeran kecil nikmatilah saat-saat terakhirmu dia keluarkanlah semuanya pria besar biarkan aku merasakan seperti apa rasanya ketakutan balas rojen hanfu pun kemudian mengatapkan kapaknya namun rojen mampu menahannya apa ini semua yang kau miliki hei bocah haruskah aku repot-repot mengeluarkan semuanya jika kau memang itu ingin mati belasan melepaskan kekuatan lebih besar dan arena pun meledak debu pun menutupi di arena membuat susu panik sangat cemas takut rojen akan terluka hanfu hanya dengan kekuatan seperti ini bagaimana bisa kau layak atas garis keturunan setengah binatangmu sangat disayangkan kau mengecewakanku rojen pun kemudian menandang hanfu sangat kuat hingga dia mutar darah rojen pun kemudian mengaktifkan pola kekuatan dan dia pun menabas hanfu mari kita lihat berapa banyak tebasan yang bisa ditahan oleh tubuh kebanggaanmu itu rojen pun kemudian melesatkan tebasan secara beruntun hanfu pun merenggih kesakitan namun hanya sebatas itu saja dia masihlah dapat berdiri tegak dan dia pun kemudian terdawa kau cukup membuat gugli bocah sepertinya aku memang harus mengirim ke neraka hanfu pun berteriak melepaskan kekuatan penuhnya tubuhnya pun terlimuti oleh spiritual sangat kuat seiring dengan putusnya tasbi yang melingkari lehernya mungkin itu seperti semacam membatas kekuatan apapun itu hanfu pun kemudian melemparkan kapaknya melesat sangat amat cepat kekuatannya itu benar-benar meningkat drastis menghindari tidak bisa menghindar atau menangkisnya rojen pun kemudian mengaktifkan pola cahaya membentuk lonceng cahaya yang mampu memblokir kapak tersebut meski goncangannya jelas tetap sangat kuat dan tak lama kemudian serangan lainnya pun datang lagi hanfu langsung melompat dia pun kemudian memukul lonceng rojen namun itu tidaklah bekerja sama sekali sangat disayangkan jika kau memang ingin membunuhku setidaknya kau harus menghancurkan pertananku lebih dulu apa kau bisa melakukannya ucap rojen hanfu pun jelas sangat marah merasa direndahkan dan dia pun kemudian mulai menyerah mau babi buta dia mengantam lonceng cahaya rojen dari segala sisi namun itu sama sekali tidak bekerja meskipun begitu juga anbu sama sekali tidak menyerah dan dia pun kemudian menambah kekuatannya energi spiritual dalam dirinya pun meledak seiring dengan amarahnya yang memuncak benar saja dia ternyata adalah seorang bersekut dan rojen pun akhirnya menyadari itu para penonton berterdengang karena hanfu yang semakin menggila tersebut merinding dibuatnya Yusuf pun semakin cemas meminta rojen segera menyerah saja mengakui kekalahannya sementara Chang Feng pun nampak sangat puas kau memang mempunyai bakat karena bisa membuat hanfu menjadi gila tapi tetap saja sangat disayangkan apa yang menunggumu hanyalah kematian belaka ucapnya namun meskipun begitu juga sekalipun dihadapkan kekuatan begitu besar rojen tetap lah tidak menyerah hanfu pun kemudian mulai menyerang lagi memusatkan spiritual ke kedua tangannya mengaktifkan teknik mikrot selai mengantam lonceng cahaya rojen benar saja itu mampu menghancurkannya pelahan namun itu juga lah momen yang ditunggu oleh rojen Yusuf pun panik kalau pertahanan rojen yang berhasil dipatahkan dan tepat pada saat itu rojen pun kemudian menyerang balik memanfaatkan sedikit ruang dari jeda rojen pun menebas hanfu sangat cepat entah mengarah kemana karena tubuhnya sudah penuh luka sebenarnya nyala amarannya saja membuatnya tetap bertahan hanfu pun akhirnya mulai kehilangan sadaranya tidak terima dikalahkan seorang anak kecil sebelum dia akhirnya terjatuh dan pertarungan pun berakhir dengan itu seluruh penonton pun tercengang atas hasil tersebut bertanya-tanya bagaimana bisa kebanggaan surga sepertinya disebut sebagai pecundang Yusuf dan Xiangling belum berperlukan sangat senang karena satu kemenangan lagi rojen akan bisa mencapai pangkat peniman belah diri peringkat kuning dan sesaat setelah berperlukan keduanya pun kemudian langsung saling pemalingkan wajah memulai pemusuhan lagi sementara di sisi lainnya jeng feng pun jelas menjadi sangat marah kau itu bahkan tidak bisa membunuh panger 9 seorang pecundang itu artinya kau bakal lebih sampah dari pecundang itu sendiri jadi aku akan turut diri ucapnya dia pun kemudian melompat masuk ke arena mengatakan jika ingin belajar sendiri belah diri dari panger 9 dan kemudian langsung mengantamkan serangan guntur sangat kuat benar-benar tiba-tiba meskipun tetap saja rojen mampu menghindarinya haha bangra 9 kau memanglah seorang jenius tapi saat ini kau tidak akan bisa mengalahkanku ucap ceng feng yang ternyata merupakan peringkat kuning tempat ke-11 itu menunjukkan dirinya memang cukup kuat karena untuk mencapai peringkat kuning saja memerlukan 10 menangan beruntun juga lebih dari itu game milik rojen juga cukup terkuras sehingga kondisi tidak lagi menguntungkan untuknya meskipun begitu juga rojen tetaplah tidak menyerah dia menerima tantangan jeng feng baiklah bangra 9 aku tidak akan meneteskan air mata sampai aku melihat peti matimu balas jeng feng dia pun kemudian meleset membuka serangan dia pun menggunuskan pedangnya sementara rojen bersiap berniat melihat tekniknya lebih dulu dan bentukkan pedang pun terjadi rojen menahannya keduanya pun terpental mundur karena kekuatan yang berimbang dan secara tak terduga ceng feng kemudian langsung mundur mengambil jarak panggir 9 ku dengar kau mahir menggunakan pedang bukan sungguh kebetulan aku juga sama mahir menggunakan pedang ceng feng pun kemudian mengaktifkan teknik meteor swat mengalahkan pedangnya ke langit peluru-peluru spiritual layaknya meteor yang sangat banyak pemeleset karena rojen membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan mata meridian sesuai dengan namanya itu nampaknya memperkuat indera penglihatan sehingga rojen pun dapat melihat semasa serangan yang datang dengan lebih jelas dan benar saja dia pun berhasil menghindari semuanya namun seolah sudah mendukanya jeng feng pun tertawa karena nampaknya itu memiliki efek samping melemahkan daya serang jeng feng pun kemudian mengerakkan lebih banyak kekuatan meningkatkan disempatan peluru sihirnya rojen jeng feng pun menghindari semuanya sembari bergerak maju tidak ingin membuang tenaga terus bertahan saja dia pun akhirnya cukup dekat hanya untuk masuk dalam perangkap ceng feng semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya setidaknya sejauh ini dia pun kemudian menebaskan pedangnya sangat kuat menyambut datangnya rojen menghasilkan ledakan sangat kuat menggetarkan arena dan debu pun kemudian menutupi arena secara alami Yesud dan Xiangling pun jelas sangat panik mencemaskan rojen dan jeng feng jeng feng pun tertawa Apakah kau melihatnya wahai nona Xiangling yang disebut jenius bahkan tidaklah bisa menahan seranganku Apakah kau yakin dia adalah orang yang ingin kau andalkan ucap ceng feng tidak menyadari jika rojen berhasil selamat dia sengaja diam saja memanfaatkan debu yang menutupi pandangan karena dengan mata meridian dia dapat melihat lebih jelas pohon pun kemudian melesat menyerang dengan kecepatan tinggi jeng feng pun terkejutkan rojen yang tiba-tiba muncul dari depannya bertanya-tanya bagaimana bisa dia begitu cepat dan pedang pun melesat ke lehernya ceng feng pun sedikit terlambat bereaksi sehingga lehernya pun tergores dia jelas sangat marah oleh karenanya dia pun kemudian membalas menebaskan pedangnya secara horizontal namun rojen mampu menghindarinya dengan menunduk namun ceng feng juga belum selesai sampai disitu saja dia kemudian menebaskan serangan lain begitu juga sebaliknya rojen melesatkan serangan ujung pedang keduanya pun kemudian berbentrokan ceng feng pun kemudian mengambil langkah menghantar pedang rojen memukulnya mundur panger 9 kok kehabisan kis jati bukan ucap ceng feng ya bahkan jika itu benar releng sama juga lah berlaku untukmu balas rojen apa yang kau bicarakan leluconmu itu sungguhlah tidak lucu apa kau pikir aku tuan muda dari bang pasar belatir yang seorang jenius diantara jenius bisa tidak ditorong untuk kehabisan kis jati aku akan mengambil nyawamu diserangan selanjutnya teriak ceng feng apa kau melihat bagaimana kau menggonggong kau semakin terlihat layaknya anjing yang berduka balas rojen ceng feng pun semakin emosi dan dia pun kemudian langsung melesatkan meteor swat3 flicker berupa tebasan spiritual rojen pun membalas dengan sakit kuiting swat dan kedua serangan mereka pun saling berbentrokan ledakan luar biasa pun tercipta secara alami lagi-lagi membuat debu memenuhi arena apa-apaan mereka itu bahkan bertempuran antara petarung tab akhir alam kuning saja seharusnya tidak akan membuat kerusakan separa ini teriak xiangling dari balik tebu ceng feng pun kemudian melesat menyerang rojen rojen pun melihat kesempatan datang dan ceng feng pun kemudian menerbangkan pedang rojen panger 9 kau telah kehilangan senjatamu Bagaimana kau akan dalam bertarung sekarang ucap ceng feng sementara rojen kemudian menusukan jarinya benar saja itu sepenuhnya adalah disengaja oleh rojen ceng feng pun akhirnya tertusuk karena lengat terlihat pertarungan sudah berakhir dengan itu ceng feng pun mutah air seperti yang diharapkan dari saudaraku dia menjadi pertarung peringkat kuning dalam sekali percobaan saja teriak yuzu sangat senang dan di atas kolosium ternyata ayat ceng feng menonton pertandingan dan dia pun kemudian menyuruh bawahannya untuk membuat ceng feng beristirahat benar saja dia tidaklah ingin membalas dendam karena melihat pangeran sembilan sebagai pakat yang mungkin bisa menyaingi pangeran ke-7 bila diperlukan kita bahkan bisa membantunya untuk mendapatkan hasil yang ideal untuk bank pasar beladiri pasar gelap dan federasi inkripsi adalah jika mereka dikalahkan dan terluka ucap ayah ceng feng maksudnya belumlah jelas hanya saja sepertinya dia memiliki motif pemberontakan atau semacamnya jika dilihat dari perkataannya seusai pentarungan sengit antara rojem lonceng feng sang MC pun kemudian masuk ke arena mengumumkan keberhasilan rojem menjadi prajurit Dewan kuning dengan hadiah sebesar 100 koin berak para penonton bersorak untuk pencapaiannya tersebut benar-benar tidak menyangka pangeran sembilan akan mampu melakukannya dalam percobaan pertama mereka pun meyakinkan diri dengan mengingat jika bagaimanapun pangeran tetaplah pangeran menjadi penasaran akankah ada lagi pakat yang muncul dari keluarga kekerajaan sepertinya dan pangeran ke dojo dan namun di tengah rium masa itu pun rojem sendiri justru merasa kecewa karena titel prajurit Dewan kuning yang ternyata hanya berupa token borik dan tak lama kemudian Yusuf pun berlari ke arahnya dia pun kemudian memeluk rojem dari sisi kanan sedangkan Xiangling menyusul dari sisi kiri jelas saja keduanya sangatlah senang ia lupa masih di tengah-tengah arena namun meskipun begitu juga para penonton tetap amak luminya karena sudah dia sewajarnya seorang jenius dikelilingi gadis-gadis cantik di saat yang sama mereka pun juga menjadi kesal dengan keluarga Lin serta keluarga kerajaan yang begitu bodoh melalantarkan pangeran ke sembilan baiklah saudaraku karena kau sekarang adalah prajurit Dewan kuning kau sekarang bisa mengunjungi kolam Dewa liar aku sungguh iri ucap Yusuf pojen pun tergajut senang karena jelas itu dapat membantu kultifasinya sehingga oleh karena itu dia pun kemudian dan mengajaknya untuk segera kembali ke istana mereka pun bergegas dan setidaknya mereka sampai tepat di malam hari wajan pun kemudian langsung menemui sang raja melapor dan jelas saja itu membuatnya sangat senang sang raja pun kemudian bertanya pada rohan memangnya berapa banyak meridian yang sudah dia buka bisa begitu kuat dan wajan pun menjawab 27 meridian jumlah yang jelas sangat mengejutkan namun sang raja juga alam mempercayainya aku tidaklah akan bertanya berapa banyak keberuntungan yang kau temui tapi kau haruslah berlatih untuk menyembunyikannya kebetulan baju api dan es jun dapat menyembunyikan meridianmu pastikan untuk selalu menggunakannya ucap sang raja dan dia pun kemudian memberikan pil pemurnian level 4 sebagai hadiah itu adalah sebuah pil tingkat tinggi yang masih kasar namun dengan bantuan spiritual di kolam Dewa liar itu dapat disucikan akhir kata sang raja pun kemudian memberingatinya untuk jangan sampai lengah karena sebagai keluarga kerajaan jika kau tidak menonjol kau akan mati ucapnya itu adalah adil lain dari memintanya untuk terus berlatih lebih kuat karena adanya banyak pihak yang mengincar dan dojen pun cepat mengerti beralih ke sisi sang ratu pas bunga pun terbanti ke tanah jelas karena dia sangat marah berita menyebar begitu cepat dia sangat tidak terima pangeran ke-9 berhasil menjadi prajurit Dewan kuning sing luo kok itu sudah mencapai alam hitam kan aku tidak peduli apapun yang terjadi dalam waktu satu bulan aku tidak ingin melihat pangeran 9 lagi ucap sang ratu sing luo pun bertanya lalu bagaimana jika pangeran ke-9 tidak kuat istana dan saratu pun tidak peduli aku sudah bilang apapun yang terjadi ucapnya dan sing luo pun tak berani membatas lagi kita lihat apakah bisa sukses begitu lambat dalam berkembang aku akan mengusirmu bucap brengsek ucap sang ratu dan cerita pun berpindah setelahnya ke kediaman lin mata kepala keluarga lin atau ayah fengshan bernama lin jing hei akhirnya kembali pulang dan dia pun kemudian memanggil anaknya karena mendengar kabar jika roo jen sudah mendapatkan pencapaian besar langsung ke intinya dia pun kemudian meminta fengshan untuk mencari kesempatan meminta maaf pada linfei juga dia pun kemudian memintanya untuk perencanakan penikatan dengan roo jen mengingat dulu waktu kecil mereka sangatlah dekat dan menanggapi itu pun fengshan hanya terdiam begitu juga dengan dua adiknya kagak jing hei pun kemudian bertanya pada mereka kenapa diam apa yang sebenarnya terjadi dan anak keduanya bernama lin enbo pun kemudian menjawab menjelaskan jika sebenarnya linfei sudah sempat kembali beberapa bulan yang lalu untuk memperbaiki hubungan namun kakak fengshan mempermalukannya waktu itu dan mengusir mereka aku takut mereka masih membenci kami ucapnya itu benar kakak fengshan benar-benar kelewatan mereka itu tetaplah keluarga kita mengapa kita harus memperlakukan mereka seperti itu belas anak ketiga lin si saw kakak jing hei pun kemudian memukul lantai sangat kuat mendengar itu sangat marah kalian semua itu berbenar bajingan cepat ikuti aku ke istana untuk minta maaf ke adik kalian dan chan er ucapnya ayah aku mengerti maksudmu tapi itu terlalu memalukan untukku sebagai ketua keluarga lin datang meminta maaf untuk adikku balas fengshan kau kau masih berani mengatakan malu saat ini kepala batu seperti mu bisa menghancurkan masa depan keluarga lin kau tahu balas kakak jing hei dan kemudian seorang tak terduga pun datang menyangkal bertanya memangnya kenapa harus meminta maaf dia adalah seorang yang nampaknya pria yang tidak lain adalah jenyu anak pertama fengshan sekaligus kakak ningsan fengshan pun jelas sangat terkejut mengetahui kedatangannya dan dia pun kemudian bertanya apakah pangeran ketujuh sudah membebaskannya jenyu pun menjawab tidak pangeran ketujuh hanya mengirimku kembali untuk mengurus masalah sepupuku saja ucapnya kakak jing hei pun bertanya mau berjelas apa maksudnya ingin bagi membunuh pangeran ke-9 sepupunya sendiri dan chan yu pun menjawab itu benar atasanku meminta dia untuk mati maka dia harus mati kakak tolong jangan salahkan aku tak mau beri masukan tapi kalau kau memihak orang yang salah tuanku bisa saja dengan mudah menghancurkan keluarga sekali setelah dia naik tingkat balasnya kakak jing hei pun jelas sangat marah karena cucunya yang begitu kurang aja namun jenyu sama sekali tidaklah badoli ngomong-ngomong tentang penikahan atasanku setuju untuk membuat ningsan sebagai selirnya akan kudiskusikan dengan sang ratu sampai nanti jenyu pun kemudian pergi begitu saja siswa dan enbo pun panik bertanya-tanya bakal bisa selamat dari amukan ayahnya dan untungnya itu benar target kemarahan jing hei jelas adalah pengsyan selaku ayat jenyu dan ningsan dia pun kemudian bertanya padanya apa maksudnya semua itu dan fengsyan pun aja menjawab karena tidak lagi bisa mengelak dia pun menegaskan jika itu adalah keinginan ningsan sendiri bergantung pada pangeran ke-7 juga akan bertambah bagus pada keluarga lin ucapnya kakek jing hei pun lemas benar-benar tidak kecewa karena keluarga yang sudah susah payah dia kembangkan kini justru hanya menjadi pembantu pangeran ke-7 belaka cerita pun berpindah setelahnya ke sisi rojan yang bermeditasi di kolam dewa buas nampaknya itu adalah tempat yang sama dengan yang sebelumnya dia masukin selesai penilaian tahunan dia sudah lah berada di sana selama tujuh hari lebih karena bahkan hanya untuk memurnikan pilgion pemberian sang raja saja membutuhkan waktu tujuh hari bagaimanapun rojan kemudian terus bermeditasi sehingga tak terasa 10 hari pun cepat berlalu akhir rojan berhasil menerobos ketat terakhir alam kuning juga membuka 36 meridian dari total 37 hasil yang jelas sangat memuaskan membuat rojan sungguh merasa senang dia pun kemudian mencoba meridian wadah roh dan benar saja rohnya kemudian keluar dari tubuh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu memampukannya untuk bergerak pemantau area sekitar layaknya hantu sang kucing hitam pun sangat tercengang akan pencapaiannya tersebut karena normalnya hanyalah seorang puncak alam surgawi saja yang bisa membuka meridian sebanyak itu dia merasa jika bakat rojan itu bukala kaleng-kaleng yakin jika rojan pati akan bisa meminjam spiritual langit tidak terus berkultivasi juga sebagai seorang dengan tanda senfu ruang dan waktu jika dia berhasil mempelajari cara membuka domain ruang dia akan dapat menggunakan kemampuan ruang dan waktu dalam pertarungan jika dia terus berlatih mungkin saja dia juga akan mencapai level orang itu pikir sang kucing hitam ada pun seseorang yang dia maksud itu nampaknya adalah biksu pemegang tanda ruang dan waktu sebelum rojan apapun itu juga seusah menerobos ketahap puncak alam kuning rojan pun kemudian kembali ke istana untuk lanjut berlatih seni bela diri dia benar-benar sangatlah bekerja keras dan di tengah latihannya itu pun yusu kemudian datang bertanya padanya mengapa terus berlatih keras panjang waktu apakah kau tidak mendengar pertunangan antara ningsan dan pangeran ketujuh ucapnya ya memangnya apa hubungannya itu dengan ku ngomong-ngomong berhubung kau sekarang disini maukah kau untuk memandu ku pergi ke kolosseum bales rojan saudaraku apa kau ingin ke sana lagi aku dengar kau sudah berkultivasi selama 24 hari di kolam dewa buas jangan bilang kau sudah mencapai tetap akhir alam kuning tanya yusu dan rojan pun jawab ia dengan malu-malu yusuf pun kemudian langsung menggandeng tangannya sangat bersemangat karena ingin melihat seberapa jauh rojan berkembang rojan pun kemudian memintanya berhenti dulu karena belum ganti baju dan begitulah setelahnya dia pun berganti pakaian lebih dulu dan singkat cerita setelahnya mereka pun kemudian bergegas dengan yusia meminta rojan menyembunyikan wajah tampannya jelas itu adalah karena rojan sekarang sangat terkenal setelah berhasil masuk Dewan prajurit kuning yusu takut akan ada yang berniat menikamnya rojan pun menurut saja namun siapa sangka penikam itu benar-benar ada sing luas dalam menunggu lama untuk garisan pangeran akan keluar istana namun meskipun begitu juga tentu dia tidak akan bergerak ceroboh karena adanya banyak orang di sekitar singkat cerita rojan pun akhirnya sampai di kolosseum dengan aman menemukan suasana disana sangat ramai lebih dari biasanya itu adalah karena kedatangan seorang petarung yang memenggal kepala seluruh lawannya tanpa ampun total sudahlah ada delapan orang yang menjadi korbannya tidak peduli itu wanita atau pria dan apa yang lebih menarik lagi ternyata sampai bunuh itu masihlah bocah berusia 15 tahun saja mendengar itu pun rojan menjadi tertarik ingin bertarung melawannya yusu tidaklah lagi melarangnya kali ini karena dia sudah sepenuhnya percaya pada ruo jen mereka pun kemudian masuk ke kolosseum dan menemukan orang yang dipicarakan itu memang benar masih seorang yang bocah julukannya adalah pendekar pedang kematian dan dia bernama Ale teknik pedangnya setidaknya sudah mencapai pedang mengikuti pikiran dan memang benar dia memiliki aura pembunuh sangat kuat dalam dirinya dan di atas semua itu yusu merasa Ale itu bukanlah seorang manusia melainkan campuran ibis serigala itu ditandai dengan mata yang merah menyeramkan dengan telinganya yang roncing apapun itu penantang berikutnya kemudian memasuki arena Ale bertanya padanya apakah memang benar-benar tidak takut mati seseorang itu tidak lain adalah hanfu yang cukup marah atas kesombongan Ale tersebut sebagai manusia binatang lebih dewasa aku akan memberimu pelajaran bucah kecil ucapnya Ale pun kemudian langsung memulai langkah awal tanpa banyak basa-basi membelak kapak ganfu sekaligus kepalanya gerakannya itu memang sangat cepat bahkan rojan terkejut melihatnya terlebih juga yang dia lawan itu adalah hanfu yang jelas bukanlah orang lemah yusu pun menjadi khawatir karena hari ini nampaknya orang-orang yang datang sangat kuat ya jika itu sebulan yang lalu mungkin aku tidak akan bisa melawannya tapi setelah semuanya sekarang siapa yang tahu balas rojan yusu pun sakit kepala karena tahu tidak ada artinya menahannya juga rojan memang selalu memberinya kejutan apapun itu tak lama kemudian seseorang pun manggil rojan dari belakang tidak lain adalah jenyu peserta ningsan jenyu pun mengatakan jika sudah sangat rindu dan melihatnya pun rojan bingung dia pun berpikir mungkin beri bencong itu sepupunya yang menjadi bawahan pangeran ketujuh lama tidak jumpa sepupuku yang mempesona aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini balas rojan jenyu pun eksposi karena rojan yang berani menghinanya belak belakang namun kejadian di arena mengalihkan perhatian semua orang benar saja Ali berhasil mengalahkan lawan kesepuluhnya membuatnya lolos menjadi prajurit Dewan kuning dan alipun kemudian berteriak memanggil ningsan karena ternyata kemenangan itu adalah hal yang dia janjikan kepadanya Anda pun janji itu adalah tentang ningsan yang menjanjikannya untuk menjadi bawahan keluarga Lin apabila dia berhasil ningsan ini sengaja memperlihatkan leku kebunnya untuk menggoda sehingga betulah yang terjadi Ali tergila-gila kepadanya meskipun jelas saja ningsan sendiri sebenarnya juga lah hanya ingin menggunakannya saja merasa jijik padanya dalam hati ningsan pun kemudian bertanya pada cn yu berapa banyak serangan yang bisa dia terima jika bertarung melawan Ali namun rojan kemudian mengalihkan pandangan mereka benar saja rojan memutuskan untuk memasuki arena dia pun menasihati ningsan untuk menghargai dari orang yang bersedia melindunginya sementara yusuf memintanya hati-hati namun ningsan juga lah menghiraukannya dia lebih tertarik untuk membunuhnya karena kebetulan Ali juga lah baru saja naik ke prajurit Dewan kuning begitu juga jenyu pun sangat menantikan mereka nantinya karena jika Ali itu berhasil mengalahkannya itu akan memudahkannya apapun itu juga rojan pun kemudian memasuki arena untuk naik pangkat lagi peraturannya masihlah sama yaitu rojan harus mengalahkan 10 orang pada tingkatan yang sama atau lebih artinya yang akan menjadi Dewan rojan jelasannya orang-orang yang sudah mencapai prajurit Dewan kuning para penonton pun benar-benar menjadi sangat penasaran apakah pangeran ke-9 benar-benar mampu karena dalam sejarah kerajaan Junwoo tidaklah ada satupun orang yang berhasil memenangkan 10 pertandingan beruntun antar Dewan kuning bahkan jika itu pangeran ke-7 itu adalah dikarenakan 10 pertarungan harus dilakukan secara beruntung tanpa beristirahat sehingga jelas saja selain kemampuan stamina juga menjadi sangat penting apapun itu penantang pertama pun kemudian memasuki arena tidak lain adalah jeng feng dia masihlah menyimpan dendam atas kekalahan sebelumnya juga sangat berjadi dari pertarungan sebelumnya itu murni keberuntungan belaka terselalah jika tuan muda jeng feng menjadi penantang pertama aku maka datanglah saja rojan pun terdawa jeng feng jeng feng pun kemudian bertanya padanya apakah tidak ingin mengeluarkan pedang dan rojan pun menjawab ia tidak untuk sekarang dasar brengsek beraninya aku merendahkanku aku akan membayar atas kesombongan tersebut jeng feng pun ngamuk dia pun kemudian langsung melesat menyerang menggunuskan pedangnya dan rojan pun hanya menggunakan dua carinya saja untuk menahannya rojan benar-benar mengantam ujung pedang jeng feng dengan kedua jarinya dan redakan spiritual pun tercipta sangat kuat tangan jeng feng jeng feng pun tergilir oleh karena tekanan tercipta dan dia pun menjatuhkan pedangnya dia merenggi kesakitan tangannya seolah akan hancur tuan muda sayang sekali kau bukanlah lagi lawannya layak untukku ucap rojan kau kau bagaimana bisa kultifasimu meningkat begitu banyak belas jeng feng kenapa kau masih saja berdolai tentang kalah dan menang kau itu hidup dalam kehidupan yang sangat damai kau itulah dari keluarga yang sangat kaya raya bukan lalu kenapa kau datang kemarin untuk mempermalukan dirimu sendiri balas rojan jeng feng pun es masih benar-benar ingin membunuhnya dia pun kemudian menyerang rojan yang sebenarnya sudah tidak menganggapnya ada dan tendangan keras pun menghantam wajahnya ahah saudaraku benar-benar tidak punya belas kasihan dalam tendangannya jika dipikir-pikir dia juga menandang sepupunya dengan cara yang sama untuk mempermalukannya saudaraku ini benar-benar tidak peduli sedikit pun padanya ucap Jusu menyindir ningsan yang ada di belakangnya ningsan pun jelas esmosi mendengar itu beraninya kau membicarakan ku tepat di depanku putih 9 beberapa saat lagi rojan juga pasti akan jatuh di bawah pedang alih saat itu aku ingin melihat bagaimana kau melihatku balas heng shen dan sementara itu jeng feng pun kemudian menangis dia benar-benar tidak terima akan kekalahannya sehingga dia pun berdekat untuk berlatih lebih keras demi membalas dendam baguslah kau tidak lagi terlihat seperti anak orang kaya yang manja segarang aku akan menunggu tantanganmu berikutnya belas rojan petarung kedua pun memasuki arena setelahnya rojan berhasil mengalahkannya dengan satu bukulan saja selanjutnya petarung ketiga pun kemudian memasuki arena dan hal yang sama walaupun terjadi rojan mengalahkannya dalam satu gerakan saja begitulah terusnya rojan terus menang dengan mudah hingga dia berhasil memenangkan tujuh pertandingan secara beruntun jelas saja itu mengejutkan seluruh penonton keras semua yang dilawan rojan adalah puncak alam kuning yang jelas bukan orang lemah apalagi semuanya itu juga berakhir dengan satu gerakan saja para gadis pun terpanaakan kemampuan rojan tersebut lebih juga dia tampan tak sedikit dari mereka yang berharap dapat menikah dengan rojan yusuf pun sangat bangga kepadanya sebagai seorang saudari karena rojan yang dulunya dianggap sampai tak berguna kini sudah terlahir kembali menjadi putra pemartapad yang dipandang tinggi semua orang sedangkan berbanding terbalik dengannya ningsan sangat esmosi karena rojan yang mendapatkan banyak perhatian lagi dia pun akhirnya kehabisan kesabaran dan putih menyuruh Ali untuk setelah turun membunuh orang yang berani mempermalukannya atas pemintaan ningsan Ale kemudian masuk ke arena sebagai penantang rojan yang kedelapan pertandingan yang sangat dinantikan oleh para penonton karena keduanya terbukti sangat kuat Ale pun memuji rojan yang begitu hebat meski tetap saja dia sangat berjadir dapat mengalahkannya terlebih lagi rojan juga berani membuat ningsan marah dan begitu juga sebeliknya rojan memiliki kepercayaan diri yang tinggi merasa jika sekalipun Ale sangat berbakat tetap saja dia memiliki kesalahan fatal dalam seni pedangnya tidak ada cara kau dapat mengalahkanku kau mungkin akan mati jika tidak mau mengakui kekalahanmu ucapnya Ale pun menjawab itu akan ditahui setelah pertarungan tentang siapa yang akan mati dan yang hidup rojan pun tersenyum karena dia tahu teknik yang dia gunakan adalah teknik pedang kematian sesuai dengan namanya itu sangat kuat bahkan mampu membunuh seorang dalam sekali tebasan tapi di saat yang sama itu melukai tubuh penggunanya sendiri dalam setiap tebasannya Ale pun kemudian mengangkat pedangnya menanggapi rojan menyatakan akan membuatnya mengerti berapa kuat teknik pedang kematiannya rojan pun memintanya menyerah saja mengakui kealahan atas ketidaksempurnaan tekniknya tersebut dan ningsan pun kemudian berteriak menyuruh Ale untuk jangan banyak bacot lagi dengan rojan merespon teriakan ningsan itu pun Ale kemudian langsung membuka serangan Aura membunuhnya terasa begitu kuat dan rojan pun kemudian segera mengaktifkan meridian penglihatan karena gerakannya yang sangat amat cepat Ale pun menebaskan bedanya secara horizontal ke leher rojan namun rojan mampu menanggisnya Ale nampak terkejut tidak menyangka karena bagaimanapun itu adalah pertama kalinya di kolosium dia gagal mengakhiri pertandingan dengan satu tebasan keduanya kemudian saling jual beli serangan dengan sangat intens membuat para penonton tercengang yang kagum akan pertarungan mereka jelas gerakan keduanya sangatlah amat cepat rojan mengakui jika Ale itu memang memiliki kecepatan di luar nalar namun itu justru membuatnya menjadi termotivasi karena pertarungan melawannya secara tidak langsung juga menjadi latihan yang cocok untuk meningkatkan refleks miliknya di sisi lainnya Ale sendiri akhirnya mulai sangat marah karena merasa diremehkan oleh rojan yang masih bisa-bisanya tersenyum dia kemudian terus menyerang rojan dengan cepatan lebih tinggi hingga para penonton pun tidak lagi dapat berkata-kata gerakan keduanya sangatlah amat cepat terlihat seperti bayangan yang sedang bertarung di mata mereka nyaris tak terlihat bahkan para penonton pun mulai ragu jika keduanya benar-benar berada di ranah alam kuning sedangkan untuk ningsan sendiri dia benar-benar menikmatinya perasaan dimana seorang sangat kuat telah mati untuknya di tangan seorang berbakat lain itu sungguh luar biasa baginya dia tidak peduli sama sekali jika Ale mati benar-benar seorang biadab dan melihat ke sisi arena terlihat Ale yang akhirnya mulai kelelahan setelah kempuran serangan beruntun rojan yang merasa bersimpati padanya kemudian menyuruhnya untuk menyerah saja daripada jatuh dalam tempatan pedangnya namun tentu saja Ale menolaknya Bagaimana bisa manusia seperti mau berpikir bahwa aku tidak sekuat dirimu aku akan menunjukkan kengerian seorang klien segara padamu balasnya rojan pun kemudian menantangnya untuk segera menunjukkan saja jika mau punya ikrakan lain jika tidak ingin kehilangan kesempatan untuk itu menanggapinya Ale pun kemudian langsung mengerakkan segenap kekuatannya membangkitkan kekuatan disembunyi miliknya rambutnya bertahap memutar menjadi putih diikuti puluh lebat yang mulai tumbuh diskucur tubuhnya giginya meruncing terlihat layaknya hewan buas melihat itu pun justru menjadi sangat panik dan dia pun kemudian berteriak menyuruh rojan untuk segera membunuhnya sekarang juga sebelum alis penuhnya membangkitkan darah klien serigalanya namun tentu saja rojan menolak karena memang momen itulah yang sudah dia tunggu-tunggu rojan benar-benar diam saja membiarkan Ale melepaskan kekuatan tersembunyinya hingga akhirnya Ale pun sepenuhnya berubah menjadi sosok yang benar-benar berbeda layaknya manusia serigala mingsan pun tertawa merasa sangat terjadi Rhojan tidak akan selamat jelas saja kekuatan yang terpancar dari Ale juga meningkat drastis setelah perubahannya rojan pun akhirnya menganggapnya sebagai lawan yang pantas dan dia pun kemudian mengaktifkan pola guntur dia memuji Ale untuk itu dan Ale pun kemudian menyuruhnya diam tidak perlu banyak bacot dia pun kemudian membuka serangan dan dalam sekejap mata dia menghilang dari pandangan saat berikutnya dia muncul tepat di belakang rojan melosatkan tebasan beruntun menyadari itu pun rojan tersentak tidak menyangka jika peningkatan kecepatannya begitu tinggi rojan dengan cepat menyadari jika tidak mungkin mengidarinya sehingga dia pun kemudian mengaktifkan pola cahaya menciptakan lonceng cahaya dadakan spiritual pun tercipta setelahnya ketika Ale menambah kekuatannya dan dia berhasil menghancurkan pelindungan milik rojan pertahananmu sekarang sudah hancur Mari kita lihat bagaimana kau akan menghindari seranganku berikutnya ucap Ale rojan pun kemudian bertanya balik padanya bagaimana jika dari awal memang sengaja tidak menghindarinya dan dia pun kemudian langsung menangkap tangan Ale yang memegang pedang lebih dulu rojan pun kemudian menebaskan bertanya dengan tangan lainnya dan benar saja itu tepat menebas dada Ale yang tidak dapat menghindar karena begitulah tangannya dicengkram oleh rojan Ale pun terlepas oleh serangan telak rojan itu Yusuf pun sangat terkejut tidak menyangka hasil tersebut karena mengira jika Ale memiliki teknik lainnya Ning San jelas sangat tercewa dan marah karena Ale yang dapat dikalahkan dengan begitu mudah sedangkan para penonton khususnya wanita semakin jatuh hati pada rojan bagaimanapun Ale itu sama sekali bukanlah terkapal lawan yang lemas hingga oleh karena itu mereka menjadi semakin yakin jika mungkin satu-satunya lawan yang cukup kuat untuk buat tapi pangeran sepilan di usianya mungkin hanyalah pangeran ketujuh saja beralih ke sisi arena Ale pun terkapal lemas mungkin karena semua teknik yang dia gunakan memang sudah melukai tubuhnya dari awal namun meskipun begitu juga dia masihlah hidup dia pun bertanya pada rojan mengapa tidak membunuhnya dan rojan pun menjawab itu karena tidak ingin membunuh saja terlebih lagi tidak memiliki dendam Ale pun mengakui kekalahannya berterima kasih untuk itu berjanji akan membalas budi suatu hari nanti dan begitulah pertarungan hari ini berakhir entah apakah rojan masih lanjut atau tidak setelahnya mungkin saja dia lanjut dan memenangkan 10 pertandingan beruntun karena mungkin cinyu juga sedang masuk ke alam hitam begitu juga sing luwo juga berada di alam hitam sehingga dia tidaklah mungkin untuk masuk ke arena melawan rojan karena berada di tingkatan yang berbeda mungkin seperti itulah keadaannya dan ada pun untuk Ale apa yang menunggunya setelah pertarungan hanyalah kesengsaraan saja jelas tingsan tidak terima atas kekalahannya tersebut sehingga dia kemudian menyuruh kepada bahwa hanya untuk mengajar Ale mematakan seluruh anggota tubuhnya dan membunuhnya singkatnya ningsan benar-benar membuangnya layaknya sampai dia pergi begitu saja meninggalkannya yang dihajar apis-apisan tidak betul betapa Ale bersikeras memohon padanya satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah menangis saja rasa sedih dan amarah bercampur adu karena seorang yang benar-benar ingin dilayani meninggalkannya begitu saja dia kehilangan tujuan dan akhirnya menyerah atas hidupnya dia pasrah terkapar di lantai di atas kuyuran hujan yang sangat keras dan pas sedikitpun bergerak dan tepat pada saat itulah Ruo Chen dan Yusu menemukannya Ruo Chen sendiri memang sudah mendukai hal tersebut akan terjadi sehingga betulah dia datang Yusu pun kemudian mengingatkannya jika keadaan Ale itu sekarat parah mungkin tidak terselamat namun Ruo Chen tetap ingin membawanya karena dia melihat Ale seperti dirinya di masa lalu dirianati oleh orang yang paling dia cintai oleh karena itulah Ruo Chen memutuskan untuk membawanya dan menyerahkan sisanya pada dirinya sendiri tentang apakah dia memiliki dekat untuk melanjutkan hidup membalas dendam Ruo Chen pun kemudian menyuruh Yusu untuk meminta dua pengawal kerajaan membawa Ale ke rumah ibunya dan Yusu pun menurut saja singkat cerita setelahnya Ruo Chen pun kembali pulang karena hari yang sudah mulai gelap dia menaiki kereta kuda dan di tengah perjalanan Singluo sudah menunggunya karena hujan yang begitu deras tak ada seorang pun di luar benar-benar kesempatan yang bagus untuknya tanpa basa-basi dia pun hujan langsung melompat turun menyerang kereta kuda milik Ruo Chen dia menepaskan daggernya melepaskan spiritual cukup kuat yang kemudian meledakan kereta kuda Ruo Chen tanpa pelawanan itu benar-benar hancur lebur namun satu-satunya yang terlihat ternyala kuda yang tersungkur saja kereta kuda itu benar-benar sudah kosong dan mengetahui itu jelas saja Singluo sangat terkejut sekaligus sangat marah namun tak lama kemudian seseorang pun datang dari belakangnya Singluo pun menulai ke belakang secara refleks dan menemukan jika itu adalah Ruo Chen yang memucinya karena telah berani mencoba membunuhnya dan tak lama kemudian seorang lainnya muncul di depannya membuat Singluo panik seorang yang tidak lain adalah Yusu yang kemudian menegaskan padanya untuk tenang kita tidaklah ingin membunuhmu kita hanya ingin tahu siapa sebenarnya kau dan siapa orang di belakangmu ucapnya namun jelas saja Singluo tidaklah takut sama sekali karena sejatinya dia berada di alam hitam di matanya Yusu itu hanyalah bocah alam kuning yang tidak tahu diri saja sampai berani mengatakan tidak akan membunuh seolah lebih kuat tanpa basa-basi lagi Singluo pun kemudian langsung berdiri menyerang Yusu Ruo Chen yang cemas pun kemudian meniaki Yusu berhati-hati dan Singluo pun kemudian melemparkan beberapa Dejer terlihat seperti serangan yang cukup kuat namun Yusu tertawa meresponnya dia memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi atas kemampuannya meski masih berada di alam kuning dan benar saja dia mampu menahan Dejer-Dejer tersebut dengan payung namun jelas saja itu jelas karena memang Singluo yang tidak serius menyerangnya dalam sekejap dia kemudian menghilang dan tiba-tiba nangkring di pohon dekat Ruo Chen berada penelayaknya kemampuan ninja Yusu pun meniaki Ruo Chen memberitahunya untuk berhati-hati dan saat berikutnya Singluo menendang pohon sebagai bijakan dia melesat menyerang Ruo Chen dengan Dejer-nya dan Ruo Chen pun menahannya dengan tangannya yang sudah terbalut armor Ruo Chen cukup terkesan atas kemampuan Singluo yang memang cukup kuat layaknya seorang alam hitam namun serangan Singluo tidaklah berhenti itu saja ternyata Dejer milik yang memiliki fungsi khusus Singluo pun mengaktifkan fungsi tersebut dan Dejer-nya itu kemudian mulai melilit tangan Ruo Chen membuatnya terkejut Ruo Chen pun kemudian menariknya ke samping menjatuhkannya namun sama sekali tidak bekerja karena itu sudah sepenuhnya melilit tangannya Singluo pun kemudian mengacungkan carinya yang ternyata memiliki ujung pisau yang tajam Yu Su jelas sangat panik melihat itu namun di saat yang sama juga tidak dapat melakukan apapun selain berdoa saja Singluo pun kemudian menusukan carinya yang ruo jin tersebut tepat ke kepala Ruo Chen namun Ruo Chen kemudian mengetikannya dengan tangan lainnya mematok jari Singluo dengan aliran guntur Itu menyengatnya cukup menyakitkan sehingga Singluo pun kemudian menjerit sebagai reaksi alami Dia kehilangan kesimbangan dan terjatuh sementara Ruo Chen akhirnya berhasil meloloskan diri dari Dejer-nya Ruo Chen pun kemudian memberikan saran padanya untuk membawa orang lebih kuat lain kali jika memang ingin membunuh dan kemudian menandang wajahnya cukup kuat Singluo pun terlepas tanpa pelawanan dan Ruo Chen kemudian langsung menangkap ujung kakinya lebih dulu Jelas Singluo sangat terkejut tidak menyangka Ruo Chen akan sekuat itu meski hanya di ranah alam kuning dan saat berikutnya Ruo Chen kemudian membantingnya Yusuf pun kemudian mengingatkannya jika bagaimanapun asasin itu masihlah seorang wanita memintanya jangan terlalu kejam Ruo Chen pun menjawab menegaskan padanya jika bagaimanapun juga dia juga seorang asasin mematikan terlepas apapun gendernya Perkataannya belak-belakan seperti biasa yang tertengah tajam di telinga Yusuf Mengesampingkan itu serangkaian serangan Ruo Chen benar-benar mampu melukai Singluo cukup parat dia terkabar di tanah yang ratat Ruo Chen pun kemudian bertanya padanya siapa yang telah mengirimnya menegaskan jika hanya ada satu kesempatan terakhir Namun tentu saja Singluo tidaklah mengatakan apapun dan secara tak terduga dia kemudian menyerang balik Gerakannya cukup atletis dia kemudian mengangkat kakinya yang menyimpan senjata runcing dengan tangan sebagai tumpuan menggores pipi Ruo Chen yang tidak menyangkannya Singluo pun tertawa karena Ruo Chen yang ternyata masih begitu polos tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran dan mudah ditipu Namun di saat yang sama dia juga menyadari jika Ruo Chen lebih kuat dan dugaannya sehingga dia pun kemudian memutuskan untuk kabur lebih dulu Dia sadar jika mengalahkan Ruo Chen itu tidaklah mungkin dilakukan sehingga begitulah dia bermaksud ingin melapor pada sang ratu lebih dulu Dia bergerak sangat cepat melewati atap bangunan namun jelas saja Ruo Chen tidak membiarkannya begitu saja Benar saja Ruo Chen mampu mengejarnya meski sebenarnya Singluo sudah bergerak sangat cepat dengan darah spiritualnya sebagai ranah menengah alam hitam Setidaknya mungkin dia di tingkat 3 atau 4 sehingga betulah dia cukup tergaju tidak menyangka Ruo Chen yang masih di alam kuning mampu mengejarnya Bentrokan jual beli serangan pun terjadi Ruo Chen terus mengejarnya dengan kecepatan menyari seimbang Singluo terus kabur dan dia pun akhirnya mulai panik karena stamina Ruo Chen yang sangat tinggi Singkatnya dia juga mulai takut jika sampai tertanggap Oleh karena itu Singluo pun kemudian berbalik menyerang balik dengan 3 jarum yang dia sembunyikan Dia pun kemudian melemparkannya namun Ruo Chen mampu menanggih semuanya dengan tangannya yang terbalut armor Ruo Chen kemudian menyerang balik dan dia pun melemparkan beberapa senjata layaknya bola Anggap saja seperti kelereng dan itu tepat mengantam tubuh Singluo yang mencoba melarikan diri Tidak menyangka jika Ruo Chen juga memiliki senjata tersembunyi Dia pun terjatuh ke tanah pingsan dan tak lama kemudian Ruo Chen langsung menyusulnya Ruo Chen yang penasaran dengan sosok dibalik masker itu pun kemudian mencoba membukanya Namun tepat ketika tangannya hendak sampai Singluo tiba-tiba terbangun Dia kemudian langsung menyerang balik menusukkan jarinya yang runcing ke mata Ruo Chen yang menanggapinya dengan tenang dan kemudian menamparnya Singluo pun terhempas sekali lagi sementara Ruo Chen langsung mencarnya mengeluarkan pandang Kita bisa melakukan ini dengan cara yang mudah atau cara yang sulit sekalipun Tapi kau tahu jika aku memang begitu ingin memaksaku untuk melakukannya maka akan kulakukan ucap Ruo Chen Namun Singluo tetaplah tidak gentar sedikit pun karena sebagai seorang asasin dia memiliki tekad sendiri untuk membunyikan identitas Ruo Chen sekalipun tidak bisa menang dan benar saja dia pun kemudian menggigit lidahnya sendiri bunuh diri Di saat yang sama itu juga memicu semacam mantar tersembunyi yang kemudian membakar tubuhnya Ruo Chen sekalipun sekarang aku gagal membunuhmu hari ini suatu hari akan ada orang lain yang akan datang di peset depan Ruo Chen menghancam sebelum akhirnya dia benar-benar hangus hanya meninggalkan pakaiannya saja Tak lama kemudian Yusuf pun akhirnya sampai dia bertanya apa yang terjadi dan Ruo Chen pun menjawab dia sudah mati Dia menyebutkan pil beracun dalam mulutnya Aku benar-benar penasaran tentang siapa yang telah melatihnya hingga menjadi seorang asasin sehat setia ucap Ruo Chen Yusuf pun kemudian bertanya padanya memang masih ada cara untuk itu melihat tubuhnya yang lenyap tanpa sisa dan Ruo Chen pun menjawab tentu masih ada Aku memiliki rencana yang mungkin akan bekerja tapi tetap saja untuk memancing ular keluar dari sarang aku membutuhkan bantuanmu untuk melakukan pertunjukan lebih dulu balas Ruo Chen Dia pun kemudian menjelaskannya pada Yusuf dan begitulah setelahnya tentu Yusuf mengikuti rencananya Oke waktu penjepat berlalu semenjak Singluo bunuh diri di hadapan Ruo Chen Terlihat Sang Ratu mulai gerisah habis kesabaran karena Singluo yang takut kembali memberikan kabar meski sudah hampir satu bulan berlalu semenjak dia memberikan tugas Dia merasa pasti ada suatu hal yang terjadi karena Singluo itu adalah seorang sangat setia dan benar saja tak lama kemudian seorang pelayan datang membawa kabar buruk Sang Ratu pun kemudian memintanya untuk menjelaskan berita apa itu secepatnya dan sang pelayan pun kemudian menjawab Jika baru saja mendengar kabar dari putri ke sembilan atau Yusuf jika Singluo telah kagal dan tertangkap oleh jenderal besar dan dikirim ke penjara kerajaan Juga Yusuf melaporkan jika pangeran sembilan telah melihat wajah Singluo saat dia dalam keadaan sekarat ucap sang pelayan Jelas itu adalah akal-akalan rojan dan sang ratu pun sangat panik mendengar itu karena penjara kerajaan adalah tepat seperti namanya merupakan penjara yang ada di istana Masalahnya adalah sang raja itu tahu jika Singluo adalah pelayan pribadinya sehingga bitulah dia takut ketahuan oleh sang raja Sehingga bitulah artinya Singluo itu menyamar sebagai pelayan biasa selama di istana Oleh karena itulah sang ratu tidak curiga meski laporannya berasal dari Yusuf mungkin karena memang dia juga tahu fakta tersebut Bagaimanapun sang ratu jelas tidak bisa membiarkannya begitu saja Dia pun kemudian memerintahkan pelayannya yang bernama Shaolin untuk melakukan cara apapun membawa Singluo kabur sebelum sang raja menemukannya dan Shaolin pun menurut Shaolin pun kemudian bertanya lalu bagaimana dengan pangeran sembilan yang juga sudah melihat wajahnya dan sang ratu pun menjawab akan mengirim buat juniornya untuk membunuhnya Begitulah singkatnya Shaolin itu juga seorang asasin Total ada empat di bawah sang ratu termasuk Shaolin dan Singluo di mana semuanya menyamar sebagai pelayan Sang ratu menegaskan pada Shaolin untuk jangan sampai mengecewakannya dan Shaolin pun kemudian berjanji untuk itu benar-benar sangat setia Waktu pun cepat berlalu setelahnya di keesokan hari sang ratu memanggil Ning San dan Chen Yu Hanya berbicaraan biasa saja tentang pernikahan antara Ning San dan pangeran ke tujuh Sang ratu meminta Chen Yu untuk mengurus semua yang diperlukan dan Chen Yu pun menurut mengucapkan rasa terima kasihnya begitu juga Ning San Tidak ada hal khusus yang terjadi namun tepat sesaat kemudian seorang pelayan kemudian datang Dia melaporkan jika Shaolin dan kedua juniornya telah tertangkap oleh jendal besar meski sempat melampil beracun dan bunuh diri Mendengar itu pun Chen Yu dan Ning San saat terkejut sementara sang ratu jelas sangat marah Dia benar-benar tidak menyangka jika Ruo Chen akan begitu mampu sehingga secara alami menjadi semakin ingin membunuhnya karena dapat menjadi ancaman besar Melihat kemarahannya itu pun Chen Yu cepat mengerti keadaannya dan dia pun kemudian menyarankan untuk menyewa asasin dari pasar gelap sekaligus untuk menghindari kecurigaan Sang ratu pun menyetujui idenya tersebut dan dia kemudian meminta Chen Yu untuk mengurus semuanya berjanji akan memberikan hati yang layak untuk keluar Galin Chen Yu pun memintanya untuk tidak perlu memikirkan hal kecil seperti itu menerima perintah berjanji akan kembali membawa kepala Ruo Chen Xin pun berpindah setelahnya ke kediaman Yusu Ruo Chen sedang ada di sana untuk membicarakan dua asasin yang mencoba membunuhnya dan satu asasin yang mencoba menyamatkan Xing Luo dari penjara Itu tepat seperti rencana Ruo Chen namun sayangnya ketiganya bunuh diri dengan cara yang sama dengan Xing Luo hanya menyisakan pakaiannya saja Namun meskipun begitu juga Ruo Chen tetaplah dapat menemukan petunjuk karena salah satu di antara ketiga asasin sudah mencapai alam duniawi Satu tingkat di atas alam hitam sehingga itu jelas menunjukkan betapa besarnya kekuasaan orang dibalik asasin tersebut Ruo Chen pun menjadi semakin yakin jika pasti Sang Ratulah dalang dibaliknya karena kebetulan baru saja keempat pelayan pribadinya dikabarkan di eksekusi akibat melakukan kesalahan fatal Dan selagi Ruo Chen memikirkan semua itu Yusu pun kemudian memberitahunya jika baru saja menerima kabar bahwa Ali telah sadarkan diri Dia mengajak Ruo Chen untuk pergi melihatnya dan Ruo Chen pun mengiakannya karena lagi pula mengalahkan Sang Ratu sekarang masihlah cukup sulit Jadi begitulah Ruo Chen merasa tidak ada gunanya memikirkannya lebih jauh untuk sekarang Apapun itu mereka kemudian pergi ke kediaman Linfei atau ia ke rumah Ruo Chen itu sendiri dan bertemu dengan Jun'er yang kebetulan sedang ada di luar Ruo Chen pun kemudian bertanya padanya bagaimana keadaan Ali dan Jun'er pun menjawab dia sudah bangun dan mulai pulih meski nampak layaknya orang gila yang sangat kehilangan Ruo Chen pun merasa bersimpati atas gangguan mentalnya tersebut dan Yusu pun kemudian memintanya untuk lebih memikirkan keadaannya sendiri daripada orang lain Bagaimanapun Jun'er kemudian mengantarkan mereka ke tempat Ali yang sedang bersandar di bawah pohon melukis wajah seseorang di tanah Satu nama pun terlintas begitu saja dalam menang Yusu dan benar saja yang Ali lukis adalah wajah Ningsan Dia benar-benar layaknya Sad Boy dan Ruo Chen pun kemudian menggampirinya Ruo Chen pun bertanya kemana pedangnya dan Ali menjawab itu tidaklah lagi dibutuhkan Meridianku sebuahnya sudah hancur aku tidak lagi bisa menggunakan pedang ucapnya Ruo Chen pun kemudian bertanya lagi padanya lantas mengapa masih menggambar dari mana mendapatkan kekuatan untuk itu Apakah kehilangan Meridian benar-benar membuatmu jadi orang cacat? Aku sungguh memalukan untuk menjadi seperti itu hanya karena seorang wanita saja Itu terlihat seperti aku terlalu melebih-lebihkan dirimu ucapnya dan Ali pun hanya terdiam Dia masih saja melanjutkan menggambar dan Ruo Chen pun kemudian langsung menginjakku kisahnya tersebut Menegaskan jika Ningsan itu hanyalah seorang biadab Dia sama sekali tidak memperlakukanmu sebagai manusia atau individu Tapi mengapa kau memperlakukannya Pak Dewi? Sekalipun sampah itu benar sangat buruk kalau lebih rendah dari itu ucap Ruo Chen Jelas Ali sangat marah atas pelakuan Ruo Chen tersebut Dia mengancam akan membunuhnya jika masih mengganggu dan menanggapi itu pun Ruo Chen tertawa Sambah seperti mu ingin membunuhku? Sayang sekali kau tidaklah layak bahkan untuk melawanku sekalipun kau telah berkultivasi selama bertahun-tahun ucapnya Ali pun menjadi semakin esmosi mendengar itu dia kemudian menegaskan diri bukanlah Sambah Tanpa sadar dia pun berhasil meneluarkan kekuatan spiritualnya dan dia kemudian langsung menyerang Ruo Chen dengan kayu Ruo Chen pun kemudian menegaskan padanya jika sampah tetaplah akan selalu menjadi sampah dan kemudian memukul tongkatnya tersebut Mengemaskan Ali menabrak pohon Ruo Chen masihlah terus memanggilnya sampah sengaja memprovokasinya terus membuat emosi Ali semakin memuncak Dia kemudian segera bangkit kembali menyerang Ruo Chen dengan tangannya yang mulai berbulu menunjukkan potensinya yang telah bangkit kembali Namun lagi-lagi Ruo Chen mengajarnya dengan sangat mudah Ali pun kemudian segera bangkit kembali namun apa yang menantinya hanyalah tinjuan belaka Ruo Chen terus mengajarnya seperti itu sembari menghinanya sebagai sampah tak berguna Kau bahkan tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menyentuhku Apakah kau pikir kepingan sampah seperti mu mungkin untuk menjadi lawanku? Dia terus mengejar Ali habis-habisa meninju sampai merendangnya hingga babak belur Melihat itu pun Yun Er sangat panik takut Ali benar-benar tewas dan Yusuf pun kemudian memintanya tenang saja Karena tahu Ruo Chen hanya ingin mengembalikan Ali seperti semula saja Setengah jam pun cepat berlalu setelahnya Ruo Chen terus mengajar Ali hingga akhirnya dia menyerah Ruo Chen pun kemudian bertanya jadi apakah artinya mau menerima diri sebagai kepingan sampah dan Ali pun menjawab tidak Aku adalah seorang pendekar pedang bukan kepingan sampah Terima kasih untuk mengingatkanku ucapnya Ruo Chen pun senang mendengar itu dan dia kemudian bertanya jadi apa langkah selanjutnya yang akan dia lakukan Ali pun menjawab ingin membangun meridiannya kembali dari awal dengan mencari obat spiritual untuk memulihkan meridian Ruo Chen pun kemudian menawarkan padanya teknik unik untuk memulihkan meridian yang telah rusak Ali pun langsung bersujud berjanji akan memberikan tiga nyawanya untuk membalas budi Berjanji akan melakukan apapun untuk itu seolah mendapatkan harapan baru Tanpa banyak baca basi Ruo Chen pun kemudian memberikan buku catatan teknik Siap ada Ali hanya memintanya untuk berusaha keras mengambil peluang Dan setelahnya Yusuf pun kemudian langsung menarik Ruo Chen memintanya untuk memaninya berkultivasi dan Ruo Chen pun menurutinya saja Waktu pun cepat berlalu setelahnya malam akhirnya tiba Di istana kerajaan seorang menteri kemudian datang menemui sang raja menyarankan padanya untuk mengirim Ruo Chen menjadi seorang murid sekte karena burung dalam sangkar tidak akan pernah menjadi elang Sang raja pun setuju atas musulannya tersebut karena kebetulan periode berikutan sekte yuntai sudah sangat dekat dan dia percaya Ruo Chen akan mampu mencapai alam hitam sebagai syarat utamanya Bisa dipilang itu adalah sekte unggulan namun sang menteri menyarankan untuk tidak memasukkan Ruo Chen ke sana karena pangeran ketujuh sudah masuk lebih dulu Menurutnya itu tidaklah pantas dan sang raja pun setuju untuk itu Sang raja pun teringat jika kebetulan beberapa hari lalu Liu Chuan Shen kepala Bang Beladiri atau ayat Cheng Feng mengusulkan untuk merekomendasikan Ruo Chen ke Akademi Beladiri Nampaknya itu adalah akademi yang dikelola oleh keluarga Cheng Feng itu sendiri atau bisa juga disebut Akademi Bang Beladiri Pak Menteri pun terkejut karena mendengar jika ujian masuk di sana jauh lebih sulit daripada sekte yuntai Menanggapi itu pun sang raja tertawa merasa percaya jika Ruo Chen pasti akan dapat diterima di sana atas bakatnya Ketika dia mencapai alam hitam aku secara pribadi akan memberitahunya jika dia tertarik untuk bergabung ucap sang raja Dan ya nampaknya mereka itu mengobrol semalaman penuh sehingga tak terasa matahari sudah terbit kembali Apapun itu jen pun setelahnya berpindah ke sisi Yu Suu dan Ruo Chen yang sedang berada di Imperial Arena atau Arena Kerajaan Tentu di sana ada banyak saudara-saudari mereka yang sedang berlatih dengan kealian masing-masing Kebanyakan cukup lah berbakat sehingga melihat itu pun Ruo Chen terkejut karena tidak menyangka kerajaan Junlu yang merupakan kerajaan kecil memiliki banyak bakat Yu Suu pun mengudahnya untuk keterkejutannya tersebut merasa heran bagaimana bisa orang jenius sepertinya kehiranan melihat orang berlatih Ruo Chen pun menjawab itu hanyalah karena tidak banyak keluar saja sebelumnya karena kondisi fisik Bagaimana bisa dibandingkan dengan putri ke sembilan yang bahkan memiliki pakaian asasin gandahnya untuk kultivasi balasnya Terdengar seperti sebuah sindiran dan menanggapi itu pun Yu Suu kemudian menjawab itu hanyalah karena pakaian asasin lebih fungsional dan stylish Dan ditengah pembicaraan mereka pangeran ke-6 pun kemudian datang dia bertanya apakah kabar tentang ruo Chen yang berhasil mendapatkan Pika satu di papan prajurit teban kuning itu benar pangeran kelima yang datang bersamanya pun kemudian menantangnya untuk menunjukkan kemampuannya tersebut jika memang benar sangat kuat Adapun pangeran kelima ini berada di alam hitam sehingga betulah dia cukup percaya diri Dan tak berhenti sampai disitu saja pangeran ke-3 kemudian juga mengambil ruo Chen menantangnya mengatakan akan memberinya satu atau dua pelajaran dan menunjukkan bakat yang sebenarnya Sama seperti yang lain dia sungguh meremehkan ruo Chen Menanggapi itu pun Yu Suu kemudian langsung memprotesnya karena pangeran ke-3 itu sedang berada di tahap menengah alam hitam sedangkan ruo Chen baru di tahap akhir alam kuning Menurutnya itu tidaklah adil ruo Chen pun cukup tersentuh melihat Yu Suu membilannya karena meskipun dia kadang menjengkelkan Hanyalah dia seorang saja satu-satunya yang masih memperlakukannya layaknya keluarga Pangeran ke-3 pun kemudian membalas jika hanya ingin memberikan latihan kepada ruo Chen saja tidak lebih dan seseorang pun kemudian memberikan tepuk tangan atas ucapannya tersebut Benar saja dia tidak lain adalah Chen Yu yang datang bersama Ning San Apa yang dikatakan pangeran ke-3 itu cukup masuk hakel Sepupuku apakah kau takut kalah sehingga tidak ingin bertarung? Atau apakah kau memandang rendah pangeran ke-3 dan berpikir dia bukanlah lawan yang pantas ucapnya? Yu Suu yang kesal padanya pun kemudian langsung bertanya padanya bagaimana bisa ada di arena kerajaan sebagai keluarga luar Dan Chen Yu pun menjawab itu karena sudah mendapatkan izin dari sang ratu untuk berlatih Hah? Aku hanyalah takut hanya akan ada seorang yang tidak bisa berkembang menjadi burung ponik meski diberi kesempatan Saudari Ning San bagaimana pendapat waktu tentang itu balas Yu Suu Ning San pun jelas esmosi karena Yu Suu yang berani menghinanya belak-belakan lagi dan lagi meski dia hanya diam saja Mengesampingkan itu pangeran ke-3 pun kemudian menantang Ruo Chen sekali lagi mengulurkan tangannya mengulangi kata-kata Chen Yu Ruo Chen pun akhirnya menerimanya memberi hormat karena tentu dia tidak ingin dianggap sebagai orang yang memandang rendahnya Pangeran ke-3 pun tertawa dan kemudian memberi hati Ruo Chen untuk berhati-hati supaya tidak kalah dalam satu gerakan supaya tidak merusak reputasi prajurit Dewan Kuning Begitu juga Ning San saat senang asas persetujuan Ruo Chen tersebut karena begitulah dia ingin melihat yang mendapatkan penghinaan setelah dikalahkan Apapun itu keduanya pun kemudian memasuki pusat arena untuk duel Pangeran ke-3 tampil sangat mencolok memamerkan otot-otot kekarnya dan dia pun kemudian membuka serangan Dia melayangkan tinjuan kebanggaannya namun Ruo Chen berhasil mengidarinya dengan menunduk Yee kau memanglah cepat tapi apakah kau pikir itu benar-benar cukup untuk melawanku? Ya itu tergantung apakah kau bisa memukulku? Balas Ruo Chen Bucah di hadapan kekuatan mutlak apa artinya kecepatan? Ruo Chen pun kemudian menantangnya untuk menunjukkannya saja apakah itu kekuatan mutlak Pangeran ke-9 aku itu telah pelatih kultivasi bukulan banteng hingga level 9 dimana setara dengan kekuatan 81 banteng Apakah kau pikir bisa menerima satu bukulan dariku? Balas Pangeran ke-3 mengerakkan sekenap kekuatannya dan dia pun kemudian meninjuk tanah Ketaran yang tercipta sangatlah amat kuat itu benar-benar bukulan mengerikan Mesti Ruo Chen mampu mengidarinya dengan melompat ke belakang Namun tak berhenti sampai disitu saja Pangeran ke-3 kemudian langsung menyerangnya lagi melepaskan tujuan api melahap Ruo Chen Yusuf pun jelas sangat panik melihat itu cemas sedangkan berbanding terbalik dengannya jelas Ningsan sangat senang Penderitaan Ruo Chen benar-benar sudah menjadi kenikmatan tersendiri untuknya Dia berpikir Ruo Chen pasti sekarat setelah menerima bukulan tersebut Terlihat seperti kecepatanmu tidaklah ada artinya untuk kekuatanmu terlaku Ucap Pangeran ke-3 di tengah arena yang hancur Namun benar saja itu tidaklah cukup untuk melakukan Ruo Chen dia tiba-tiba muncul tepat di belakangnya Ruo Chen pun kemudian menggunakan teknik pertama naga gajah menyerangnya Sedangkan Pangeran ke-3 segera berbalik menyadarinya Dia melayangkan bukulan banteng menggantar bukulan Ruo Chen dan ledakan dasyat pun tercipta dari pentrokan keduanya Kekuatan Pangeran ke-3 ternyata bukanlah omong kosong belakang Ruo Chen benar-benar mundur mengambil jarak setelahnya Dia tersenyum senang karena mendapatkan lawan yang layak dan melihat itu pun jelas Pangeran ke-3 sangat marah merasa direndahkan Dia pun akhirnya mulai serius dan kemudian mengaktifkan teknik pelangi darah Seharusnya itu meningkatkan kekuatan fisiknya dengan meningkatkan adrenalin layaknya berseker Karena itu lah dia memang lebih berfokus pada kekuatan fisik Aura yang terpancar jelas sangat kuat dan merasakan itu pun Ruo Chen menjadi semakin senang karena lawan kuat sepertinya adalah hal yang langka Singkatnya dia ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan pengalaman darinya Pangeran ke-5 dan ke-6 pun tertawa merasa Ruo Chen tidak mungkin selamat Karena Pangeran ke-3 yang sudah menunjukkan kekuatan terbesarnya sedangkan tentu saja Yusyu menjadi cemas meski di sisi lain juga percaya pada Ruo Chen Apapun itu Pangeran ke-3 kemudian membuka serangan berikutnya Dia melayangkan tinjuan yang berhasil Ruo Chen hindari dengan menggelengkan kepala dan dia pun tertawa Apakah kau pikir akan selamat hanya dengan menghindarinya saja? Ruo Chen pun terhempas oleh gelombang kejut pukulan Pangeran ke-3 Apakah ini kekuatan dari jenis papan kuning? Sungguh lawakan yang sangat bodoh Ucap Pangeran ke-3 Ruo Chen pun terkesan atas kekuatan fisik yang luar biasa tersebut Yang bahkan bisa mengirimnya terbangannya karena gelombang kejutnya belaka Dan serangan berikutnya kemudian dengan cepat datang lagi Setiap pukulanku itu memiliki 100 kekuatan banteng Pangeran ke-9 terimalah ini Pangeran ke-3 pun melepaskan tinjuan sangat kuat Banteng hancur oleh hanya karena gelombang kejut pukulannya saja Sehingga melihat itu jelas Yusyu menjadi semakin khawatir Ning San pun kemudian meledek yang bertanya mengapa begitu panik Apakah karena fakta adik tersayang yang dikalahkan itu mengganggu Yusyu pun jelas kesel padanya yang begitu berani memandang rendah adiknya yang imut meski dia tetap diam saja Beralih ke sisi arena itu kemudian dipenuhi oleh asap Pangeran ke-3 memperhatikan sekitar dengan penuh waspada Dan tiba-tiba Roacan kemudian muncul tepat di belakangnya Dia menyinap diam-diam dan kemudian melepaskan dari pertama naga kaca Menggatang punggung pangeran ke-3 Sebuah serangan ringan yang tidak fatal Pangeran ke-3 pun kemudian menulai keberakang secara refleks Dan menemukan Roacan sudahlah menghilang Dia sungguh sangat kesal karena dipermainkan dan tiba-tiba Roacan kemudian menyerangnya lagi dari depan Pangeran ke-9 kau itu sungguh terlalu naif Apakah kau pikir bisa mengalahkan kuanya dengan trik rendahan seperti itu? Kau perlu tahu perbedaan level diantara kita itu terlalu besar Teriak pangeran ke-3 yang kemudian melepaskan pelombang keju sangat kuat menyapu asap di sekitar Baiklah pangeran ke-9 kemana lagi kau akan bersembunyi tanpa adanya asap Pangeran ke-3 pun kemudian langsung melesat menyerang Roacan Dia mengetamkan tinjuan dengan gelombang kejut luar biasa Dan Roacan pun kemudian segera mengambil langkah mundur menjauh menyadarinya Dia tidaklah ingin lagi memandangnya rendah Karena bagaimanapun pangeran ke-3 tetap seorang tingkat penengah alam hitam Meskipun relatif lebih lemah dibandingkan dengan seorang alam hitam lain di tingkat yang sama Pangeran ke-3 pun kemudian terus menghujani Roacan dengan serangan Dan melihat itu pun Ning San menjadi cukup yakin jika Roacan pasti akan dikalahkan dengan perbedaan kekuatan sebesar itu Namun berbeda dengannya Chen Yu merasa jika justru pangeran ke-3 lah yang tidak mungkin bisa menang Karena kultivasi Roacan lebih kuat dari dugaannya Ning San pun terkejut mendengar itu bertanya bagaimana mungkin itu terjadi Dilihat saja Roacan terus dibukul mundur oleh pangeran ke-3 pikirnya Chen Yu pun kemudian menyuruhnya melihat baik-baik saja kebijakan Roacan Menjelaskan dia itu menetralisir semua serangan pangeran ke-3 kesana kebijakannya Memang terlihat seperti dia menerima dampak serangan pangeran ke-3 Tapi sebenarnya itu sama sekali tidak benar Level pengontrolannya itu jauh lebih tinggi dari yang kubayangkan Tapi meskipun begitu juga kita tetaplah harus berterima kasih pada pangeran ke-3 Karena berkat yang menantang Roacan kita jadi mengetahui kekuatannya yang sebenarnya Tampaknya kita akan memelukan hadiah dobel untuk menyewa asasin ucap Chen Yu Dan sementara itu di sisi lainnya Yusuf jelas menjadi semakin khawatir Dia merasa jika pangeran ke-9 akan semakin dirugikan jika pertarungan terus berlanjut Sehingga dia pun kemudian memanggilnya melemparkan padang Dia menggunakan perbedaan kultivasi sebagai alasan dan Roacan pun menerimanya Roacan sendiri sebenarnya masih ingin melatih seni bela dirinya memanfaatkan pangeran ke-3 Namun dia juga tidak mempermasalahkannya Baiklah mari kita akhiri ini lebih cepat Roacan pun kemudian menebaskan pedangnya dengan teknik Path of the Heaven Gelombang tebasan melesat vertikal ke arah pangeran ke-3 Yang kemudian segera melompat menghindar di atas tanah yang terbelah Roacan pun kemudian langsung lari mendekat mengejarnya Pangeran ke-3 pun bersiap melawan balik Merasa jika bagaimanapun Roacan itu tetap seorang rana alam kuning Roacan pun kemudian menebaskan pedang menanggapi serangannya tersebut Dan gelombang kejut pun tercipta dari pengerakan serangan keduanya Asap tebal pun menutupi arena secara alami Dan ketika itu meredah apa yang terlihat adalah pangeran ke-3 Yang terkabar penuh luka Sehat seperti hasil pertandingannya telah didapatkan Melihat itu pun Janyu sangat terkejut Karena bahkan Roacan hanya melepaskan 2 tebasan saja Dia menjadi semakin yakin jika Roacan itu adalah sosok yang tidak bisa dibiarkan Karena pasti akan menimbulkan masalah besar di masa depan Ning San jelas tidak terima oleh kemenangan tersebut Karena lagi-lagi Roacan si sampah mendapatkan perhatian Yusuf pun kemudian memerai Roacan yang berani membuat dia khawatir Sedangkan para penonton lainnya merasa taglub Dari dua tebasan tersebut mereka menyadari sesuatu Jika sebenarnya pangeran ke-3 itu dapat mengalahkan pangeran ke-3 Dengan mudas dari awal jika dia serius Dan kembali ke sisi arena pangeran ke-3 sendiri Masihlah enggan menerima kekalahannya Dia memanggil Roacan dengan nafas yang berat Memintanya jangan pergi menegaskan jika belum kalah Menanggapi itu pun Roacan kemudian menjawab Jika itu tidaklah ada gunanya Sudah cukup siapa yang menang dan kalah itu tidaklah penting Ini bukanlah pertarungan di bawah surga Di mana pemenang yang mendapatkan hadiah Atau semacamnya Ucap Roacan yang kemudian mengembalikan pedang Yusuf berterima kasih Yusuf pun kemudian merangkulnya sangat bangga Bertanya padanya mengapa tidak bilang dari awal Jika bisa mengalahkan pangeran ke-3 Dia sengaja mengencangkan suaranya Sehingga jelas saja Ningsan Esmosi melihatnya Yang bertingkah seperti itu tepat di depannya Darahnya benar-benar mendidih Sehingga dia pun kemudian menantang Yusuf Ku dengar kau sudah mencapai tingkat pedang Mengikuti pikiran bukan Dalam hal itu mengapa kita tidak berdua saja Menguji kemampuan ucapnya Yusuf pun menerima tantangannya tersebut Karena kebetulan memang ingin membalas kekalahan sebelumnya Aku sudah menunggu kesempatan untuk bertarung melawanmu sekali lagi Jadi selagi kita berada di sini Mari kita lakukan saja balasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!